Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik langsung saja saya akan memberikan tutorial cara kita membuat Twibon langsung saja kita buka browser ketik Twibon setelah ini kita pilih login maka akan terbuka tampilan seperti ini kemudian kita masuk melalui Google maka tampilannya akan seperti ini lalu kita buat kita klik buat kempik disini kita klik kemudian kita lihat ke bawah nah disini ada tautan kempik tautan URL kempik Anda yang akan disebarkan kepada para partisipan disini kita coba tulis semuanya menggunakan huruf kecil misal ppdb SDN 4rowo Marto ya tidak ada spasi ppdb SDN 4rowo Marto kalau ini berhasil maka ada tulisan URL tersedia ini di checklist ini berarti kita membuat url tidak salah kemudian judul kita beri judul misal ppdb SDN 4rowo Marto kalau sudah selanjutnya deskripsi kempik disini opsional tidak harus diisi langsung saja kita menuju siapkan bingkai kempik twibon disini kita diminta menyiapkan frame atau bingkai yang berformat PNG transparan atau berlubang kita lihat di bawahnya unggah bingkai kempik kempik wibon ya kami merekomendasikan lebar bingkai sebesar 850 pixel untuk mendapatkan kualitas terbaik langsung saja kita klik disini disini sudah sudah saya kita siapkan bingkai atau frame berformat PNG berlubang ini ini lubang ya karena ada ada warna hitam yang lingkaran ini berlubang kita pilih maka tampilannya seperti ini bila ingin mengganti tinggal pilih ganti frame kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya caption post ini juga opsional tidak harus diisi kalau sudah kita upload bingkainya kita upload frame nya yang telah kita buat yang berformat PNG yang ada lubangnya atau transparan kemudian kita melakukan ini mulai kempik kita klik ini mengunggah frame yang telah kita buat sudah 100% pembuatan sudah berhasil disini ada tulisan ppdb sdn4 rowo marto nah kalau sudah selesai atau sukses membuat kempik kemudian berikutnya bagaimana cara menyebar kepada orang lain atau di grup kita pilih salin url ini link yang akan kita sebarkan untuk teman atau guru atau siswa kita kita pilih salin url ini kita klik url tersalin misal kita buat tab baru kita coba untuk membuka apakah berhasil apa tidak kita kita enter ini adalah tuwibon yang berhasil kita buat yang telah disebarkan kemudian bila kita ingin mengisi foto atau gambar dari tuwibon ini kita pilih foto ya kita pilih foto kita klik misal kita ingin menampilkan foto kita pilih foto yang kita pilih lalu open setelah seperti ini kita sesuaikan ukuran foto agar sesuai dengan bingkai atau frame yang telah kita buat ini bisa digeser ya bisa digeser kemudian bisa diperkecil atau diperbesar kita menggunakan scroll ya maju atau mundur nah lebih besar lebih kecil kita menggunakan mouse pakai scroll link link ini juga bisa kita buka melalui HP Android atau kita bisa menggunakan HP Android untuk menggunakan keyboard seperti ini tidak harus menggunakan laptop ataupun komputer kalau sudah kita sesuaikan seperti ini ya kita sesuaikan fotonya seperti ini kemudian selanjutnya kita pilih crop pilih crop setelah crop selesai disini ada pilihan download kita pilih download ya kita pilih download nanti akan jadi frame beserta foto yang kita inginkan disini sudah berhasil download kita lihat di download nah ini maka tampilannya akan seperti ini tuibon yang sudah kita buat kita isi dengan foto sesuai dengan keinginan kita setelah ini baru kita bisa diunggah atau di upload melalui status WA atau Facebook sesuai dengan keinginan kita untuk melakukan atau mencari murid PPDB 2021 2022 ini hasil download sekian untuk pembuatan tuibon kali ini semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati